ini sutiman mas santr mas ini sutiman kan wih di puluh apa mas kayak kepala kayak kepala ya mas ya itu kepala kepala hah jangan main-main kamu serius yuk silahkan eh yuk bisa keulang ya apa yang kamu katakan tadi itu kepala siapa yang kamu bawa kita sudah menang apa pasukan kita memenangkan pertempuran ini ini kepala siapa ini adalah kepala dari raja kita kita sudah memenangkan pertarungan ini atau pertempuran ini yang bener kalian bisa melihatnya secara langsung saya dia sengaja untuk mewujudkan diri dan membawa kepala ini supaya kalian semua ini percaya kita atas kemenangan kita Alhamdulillah kita sudah memenangkan teman-teman teman kalian itu sudah menunggu kalian di bawah ini ceritanya gimana loh ceritanya gimana ini oh tadi kan kita ngikutin kamu terus tiba-tiba kamu ngilang tiba-tiba munculnya iya cepat banget saya mendengar ada yang memanggil nama saya di dalam medan pertempuran itu ternyata kita semua sudah memenangkan dan ada salah satu makhluk itu berhasil menebas kepala dari raja Cipasamanggara dan saya membawanya kesini untuk memberitahu kalian bahasanya kita sudah memenangkan pertempuran ini Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah memenangkan selama ini tenang man kita menjalani Alhamdulillah ya Allah kesusahan kesulitan tetapi atas kegiatan kita semangat kita dalam bersatu kita berhasil menangkan pertarungan ini Alhamdulillah sahabat-sahabat yang lain gimana apa yang lain apakah banyak korban atau gimana yang namanya pertempuran sudah dipastikan ada korbannya tetapi korban itu hanyalah dari prajurit-prajurit saja untuk pimpinan-pimpinannya itu aman dan untuk teman kalian yang ikut kesana itu sudah menunggu kalian untuk pulang oh berarti mas sekarang dibawa sudah dibawa jadi seperti ini kalian lebih baik segeralah kembali urus keluarga kalian dengan baik nah ini mau diapaan ini kepala akan saya buat mainan dibakar dibakar aja man iya di tempat las tidak diikat iya jadi saya bisa disini masih diikat disini bisa saja gimana ini parah banget iya Allah itu hanya contoh seperti itu kita sudah memenangkan menang ya Allah Alhamdulillah bisa tidur nyenyak mas luang luar madang enak ya mas usaha yang menghasilkan makasih baik sekali makasih banyak berusaha di coba usaha sape man viraga gimana viraga viraga gak apa2 bu yang lain selamat juga alhamdulillahirrofia alhamdulillah euuh sebentar saya mempunyai ide untuk merayakan kemenangan kita lebih baik kita semua berdansa Ria dan menyanyikan sebuah laku kebanggaan kalian nanti saya akan mengikutinya oke untuk menyanyikan sebuah kemanangan kita menang bedo karo yen awan wani yen wengi iso wadi wadi takut ngajakkan cani eksplornya tak kewewe nyen podo wadi ne ayo langka trere mangkatnya kebon-kebon kosong eksplornya tak ke pocong pocong sutima kata-kata tempat-tempat mingi eksplornya tak ke demit kata-kata 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 dalam sepanjang sejarah kalian tolong hingga kalian tua nanti ingat nama saya Pocong Sutiman Pocong Sutiman Sutiman oke siap kalau kalian pulis tuh di depan rumah kalian gimana ya jangan kalau di depan rumah nanti bisa Pocong Sutiman tetangga yang mau main takut tidak ada Oh Sutiman dikira ini rumahnya Sutiman bukan rumahnya saya nanti kalian kan bisa jelaskan kalian cepatlah bertemu dengan teman kalian yang sudah menunggu langkatnya kebon-kebon kosong Pocong Lulah eksturnya pakai pocong Sutiman Cepat-cepat ya berarti Mas kan udah nunggu di bawah Alhamdulillah tapi balik ke sana Man saya akan merayakan kemenangan ini dengan makhluk yang lainnya Oke ya terima kasih Man terima kasih terima kasih Alhamdulillah Mas menang mas menang rey seringuskan menang rey wuuh itu gak sakit lagi tuh menang wah biar gak kerasa karena mendengar kayak gini loh Mas sekarang udah di bawah ayo ke sana balik balik Allah Allah wuuh 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 astaghfirullahaladzim ya Allah siapa sih iya banyak mau masuk tuh mbak saya udah tahu bah alhamdulillah bah ya ya alhamdulillah ini ini iya alhamdulillah bah ini gak apa-apa ditabrak bah kenapa ini kenapa sih kita menangkan bah gak apa-apa ini untuk kali ini saya ditabrak gak apa-apa terima kasih banyak ya mbak wuuh mbaknya pintar cari senderan ya hehehe alhamdulillah menangkan bah kita semua udah tahu mbak Sariman datang mau menyampaikan apa kita semua udah tahu dengan saja udah paham mbak kalian habis main bola menang iiii habis main kartu remi mbak kita besok bakar-bakaran ya mbak ya mbak Sariman wajib datang syukuran-syukuran ya mbak ya boleh aja tapi kalau boleh tahu tuh kalian habis menang apa sih menang togel alhamdulillah mbak Sariman ini jangan pura-pura gak tahu gitu lho mbak memang apa memang apa nih jelasin mas Diki ya lho bapak saya capek di prank sama mbak Sariman mbak Sariman itu sebenarnya udah tahu semuanya diapa di prank ditusuk bambu kamu sama saya dibohongi dikerjain dikerjain kan aku udah tahu mbak kenapa gak ngajak-ngajak saya gitu lho ya makanya ini kita seneng-seneng alhamdulillah mbak ya Allah terima kasih banyak aku mantep besok malem mbak Sariman habis isa datang pakai bakaran mbak Sariman datang mau apa mbak Sariman tulang yang masih disisain daging aja ya kita ini mbak bikin apa bulu kambingnya aja mbak nasi bucu bucur saya takut sama kalian sih ini takut kenapa takut kenapa mbak kalian kayak ngebilu orang kesetanan lho ya kita apa cerita dulu saya tuh pengen tahu ya orang cuman dia cibakar-bakar merayakan kemenangan kok mbak ya kalian habis menang apapun terserah lah senang-senang ya nggak apa-apa tapi perlu kalian ingat di malam ini tuh tidak sepantasnya kalian untuk bersenang-senang ya udah semang ada apa kok kenapa kita nggak boleh merayakan kemenangan betul itu ya itu urusan kalian habis menang togel menang remi menang apa udah urusan kalian lah oh jangan seperti itu mbak jangan perang-perang nggak tahu sebenarnya mbak Sariman tahu kan iya nggak perang kan apa ya setiap aktivitas kalian tuh saya ikutin saya tahu gitu ya mbak biasanya tahu apa sih ngomong dulu ngomong pas pur jahasilah pas pur lah mbak kan kita lagi ngadepin itu mbak si ciptosan menggala kan tadi yang gabung sama cabungnya nah tadi kan kita mendapat kabar bahwasannya secara terjadi peperangan peperangan itu dimulai dan barusan kita tuh mendapat kabar bahwasannya peperangan itu dimenangkan oleh pihak kita betul mbak maka dari itu itu astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim maasya Allah gila hita Allah iya Allah apaan itu kalian lagi ngomong ke sini kalau jangan jangan kayak gitu ini kalau saya punya penyakit jantung ini ini kalian suka becanda ya kalian mau bohongin saya ini kenyataan mbak gimana sih ini kalau saya penyakit jantung jantung saya jatoh mati di sini mbak dijual nanti mbak ini kakek lagi bohongin saya kan iya kan lagi bohongin saya bohongin gimana bahasa cancan bahasa riman nih ini yang pura pura gak tau hmm saya mau coba sampein sekarang lagi saya mau dengerin lagi nih kita anda di berangkat dari rumah bos sampai di hutan kita jalan naik dan di pertengahan kita itu di datang ingin sutiman dan menyatakan bahwasannya sedang terjadi perang perang itu sudah dimulai iya dan apa siapa mas ganan dibawa dan kita keliling hutan dan ini barusan kita pun mendapat kabar bahwasannya peperangan itu sudah usai dan dimenangkan oleh pihak kita betul bat apa instauffirullahalman tim peperangan peperangan apa sih ya itu tak apa hey di mbak sst eh mbak sariman orang bahkan kepala nya si chiptos sama gala udah dibawa sama pocongnya itu iya udah dibopong-bopong gini tadi real itu mbak itu real eh jelas saya kasih tahu peperangan apa peperangan dengan cipta Samenggala malam ini tuh nggak ada peperangan ah pokok dengerin saya apus-apus bahasa reman semua sahabat-sahabat kita itu lagi di sekat Hai ala bisa coba Sari mana jangan lainnya perang kita lho bah ini yang tukang tukang makan mana ini di bawah bah kita udah nunggu di bawah lagi nunggu kita kan nunggu di bawah udah selesai saya tuh tadi lewat sana muter-muter nyariin kalian ini tuh udah titik terakhir baru nemu kalian di bawah mana gimana maksud kalian di bawah sana di tempat kita baru berang nggak ada emang udah pulang duluan saya udah muter-muter dari tadi nyari kalian ya mungkin udah pulang duluan kali ya maksudnya tadinya kemana nggak ikut perang bahasa reman hemm tapi kalian udah lihat kalau temen kalian udah kembali iya belum ini bodoh ini orang lalu kebanyakan makan kangkung yang dolemnya ada uletnya kayak gini saya jadi bingung nih Pak iya loh eh gimana saya kasih tahu yang sebenarnya malam ini tidak ada peperangan dimana semua sahabat kita ternyata sedang disekap sama dua kelompok yang ikut lanjut dalam peperangan ini yang membela kita gitu loh ngerti nggak sih maksudnya gimana sih Mbak saya bingung kemarin kan ada banyak pasukan pengikut saimbara itu ya paham semua ikut kita ya setelah kita sampaikan niat tujuan asli kita ada beberapa yang kembali untuk tidak mengikuti peperangan ini ya dan ada yang tetap mengikuti peperangan ini ya dan yang mengikuti peperangan ini adalah tinggal dua kelompok saja dua rombongan nah pada malam ini tuh sahabat-sahabat kita semua tuh lagi disekap sama mereka ini sama dua kelompok ini ya kok bisa Mbak gimana ya saya nggak tahu ya nggak pokoknya dua 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 rombongan ini malam menyekap sahabat kita kalau misalnya teman kalian katanya pergi ke peperangan sana berarti teman kalian ini lagi sendiri di jebak Hai maksudnya bisa enggak ada apa-apa di sana tuh berarti teman kalian tuh lagi diarahkan untuk menemuin Raja ciptosa menggalah sendiri ini Alhamdulillah nah ini masih hidup apa enggak ini teman kalian astagfirullah ya Mbak yang bener tombol bener tombol jangan 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 dengah di mbak ceritanya Mbak serius apa enggak Mbak orang tadi katanya Mas Diki kita sudah menang kok buat ngapain saya buang kalau saya tahu berita yang sebenarnya ngapain saya kesini mending saya ngajarin santri-santrinya Damir itu banyak pahala maksudnya ini teman kalian masih dua panggap di sana ya berarti ya yang tadi semua ini sahabat kita lagi sekal sama dua rombongan ini loh pocah goblok semua ya tapi katanya menang Mas ya Sutiman tadi menyampaikan bahwasannya sebab perang itu sudah selesai dan dimenangkan oleh kita itu siapa lombongan Sutiman awalnya siapa yang mengabarkan Sutiman akhirnya siapa yang mengabarkan Sutiman waduh pertengahan juga Sutiman bah terus yang dari tadi membantu kita pun Sutiman iya di setiap jalan kita kenapa kamu enggak menaruh curiga terhadap Sutiman apa yang yang nyuruh bukan Pati sendiri kan ya ya pertama peperang itu sudah dimulai sedang ada peperangan enggak intinya pokoknya Pati dateng kan teman kalian enggak ada satupun yang datang sama enggak ada satupun baru mbak Sariman enggak yang nyuruh kalian berpisah sama yang ini yang habisin makanan Sutiman mati mati teman kalian ini mati sudah sudah mati ayu layak maksudnya gimana ayu layak tunggu dulu mana mbak ayo ke rumahnya teman kamu Sutiman teman kamu udah mati yang menyamar jadi Sutiman itu aduh saya enggak tahu ayo pulang ke rumah temanmu kasih tahu keluarganya itu ini udah mati ini yang benar-benar ya Allah mbak serius apa enggak mbak ceritanya mbak jangan bohong seperti itu mbak iya mbak mbak serius lah terserah kalian mau percaya apa mbak yuk kita cari dulu aja yuk mbak yuk mau lihat kondisinya ini beneran apa enggak mbak aku enggak mau kalau Mbak Sariman ini cuma sejanda ini benar-benar kabar yang Mbak Sariman beritanya itu benar iya saya sebenar-benarnya yang saya katakan kepada kamu yang ini yang sebenarnya peperangan itu tidak terjadi sama sekali ya malam ini enggak ada peperangan sedulur semuanya sedang disekap disekap sama dua rombongan yang mengikuti kita ya terus mas benar ya mbak mbak cari mbak pulang lah pulang itu kabarin keluarganya temanmu itu ya iya mbak ya iya mbak ya iya mbak saya mau mamet dulu mbak cari mas sekarang dulu mbak iya mbak saya gak mumpul kamu mau musuk saya ayo sutiman ha 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 kamu mau musuk saya kalian semua memanglah manusia bodoh dengan mudahnya mengikuti saya masuk dalam perangkap saya bang sakoyosu ha 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 kalian semua sudah tertipu seperti inilah wujud asli dari sutiman yang engkau ketahui hanyalah makhluk rendahan makhluk yang tidak berguna makhluk yang fisiknya cacat tidak bisa apa-apa seperti inilah wujud aslinya gimana mas temanmu sudah tewas eh kamu ngomong yang bener sisi bener-bener ini sutiman wajah kakek tua yang sudah tinggal matinya saja Kalian seperti itu saja menanyakan Apa kemauan saya Mau saya sudah jelas Kalian semua mati dalam pertempuran ini Kita semua berhasil Menyekat dari teman kalian Terkhususnya Sahabatmu Temanmu Itu sudah tewas Lepaskan masalah Tidak saja Lepaskan Tidak akan saya lepaskan Apa mau Lepaskan Apa maksud kamu Jadi ini semua adalah Permainanmu Kau menyelinap Kau Seolah-olah kau membantu kita Tapi ini Memang Permainan kalian itu cantik Mulus Tetapi Jauh lebih cantik permainan saya Jauh lebih pandai permainan saya Kalian itu manusia bodoh Yang mudah sekali Untuk dibodohi Sampai saat ini pun Hingga teman kalian Hingga teman kalian tewas Di tangan kita semua Oh Pantai Saya baru sadar Tadi Kau Mengatakan bahwa Saya siapa Gerendeng Kau membunuh gerendeng Tapi Nyatanya Kau tidak membunuhnya Kau sekongkol Dan gerendeng Itu Jelas saya sengaja Saya tidak Menusupnya Tetapi Hanya melintas Dari samping Tubuhnya saja Maka dari itu Kalian Jangan suka Merendahkan Sosok Siapa yang merendahkan Jelas kalian Kamu yang merendahkan Mulutmu yang nyayaan Mau apalah Kakek Kebalikan Mas Ganang Dan sahabat yang lain Kakek tua Benarnya Kamu punya ilmu apa Lepas Sampai kapanpun Sampai saya matipun Saya tidak akan Mencapai perkataan saya Dari Raja Ciptosa Manggala Tidak akan Melepaskan Temanmu itu Walaupun Saya mati 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 Lepas Mas Ganang Mati Silahkan saja Allah Allah Astaga Kapurbah 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 Mas 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 ห Mas Di Mas 2011 Mas 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 Diki kenapa mas kenapa eh ada apa sih perut Basarman terluka kenapa astagfirullah ini tidak bisa dibiarkan itu harus cepat-cepat diobati ya sudah saya pamit kalau nanti mendengar kabar saya sudah tak ada baca baca ya Allah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas ayo kita cepat-cepat cari mas gadang dulu mas ini bayar sekali ini bayar sekali ayo cepat kita cari mas gadang dulu bukannya sudah dibawa sih enggak 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 ini enggak peres ini ada ya enggak peres